Kalau yang ini tuh paling baru beberapa hari Terus kalau yang ini udah Itu sih udah mulai gede Terus yang sebelah sana udah siap panen Nah sekarang kita panen seladanya nih Seladanya seger-seger banget Tuh Wah Ini baru Lima Assalamualaikum semuanya Di video kali ini aku mau panen sayur hidroponik nih Jadi rencananya aku mau pergi ke kebun sayur hidroponik gitu Oke sekarang langsung aja kita kesana yuk Selanjutnya aku udah sampe di kebun hidroponiknya Nih disini ternyata ada selada nih Seladanya udah siap panen kayaknya sih Udah gede banget yang ini Cuman kalau yang di sebelah sana ada juga sih yang masih kecil Kita lihat ya Tuh Seger banget Jadi ini tuh selada air ya Pernah namanya itu Dikasih paralon Terus selang air Terus bagian atasnya tuh dikasih Kayak plastik gitu Kalau yang ini bibit seladanya nih Ini yang masih kecil-kecil banget tuh Jadi bibit seladanya ini tuh Ditaruhnya tuh kayak di Atas gitu sih Nah yang ini tuh udah gede-gede banget tuh Subur-subur banget seladanya tuh Jadi ini tuh metode penanamannya itu hidroponik ya Kalau yang ini udah lumayan gede Cuman belum siap untuk dipanen nih Kalau yang ini kan udah gede-gede banget Nah kalau yang ini yang masih kecil-kecil nih Jadi cara penanamannya itu Di paralon gitu ya Paralonnya tuh dilubangin Terus dikasih bibitnya Terus untuk penyemean bibitnya itu Ditaruhnya di busa nih Jadi disini itu Tuh ada busanya kayak gini Cuman paralonnya dialiri air Terus menerus Jadi di alirin airnya dari sana Nyampe sini Kalau yang disini tuh Pembuangannya nih Jadi airnya kayak mengalir terus Terus kalau yang atasnya dikasih Eh atap Ini tuh dari plastik Mungkin biar gak kepanasan Atau kehujanan gitu ya Kalau yang ini tuh Paling baru beberapa hari Terus kalau yang ini udah Itu sih udah mulai gede Terus yang sebelah sana udah siap panen Sebenarnya ini lumayan banget sih Untuk kalau lahan yang sempit gitu ya Bentara mau ikut panen gak? Yuk cabutin sini Nah sekarang kita panen seladanya nih Seladanya seger-seger banget Tuh Wah Aku mau beli sekitar 2 kilo sih Untuk harga per kilonya tuh 25 ribu Ini cara ini Yang kalian dibuangin ini Pilih lah kira Yang segera ini Wah Sebenarnya ini bukan ada banyak nih Tiga Yang ini nih pak Nih Ini jadi banget Ini akarnya Ini baru Lima Kalau sekilap isinya pintar Biasanya Oh enggak Berarti tempat baru nih pak Bentar Iya yang gede-gede lah Nih Iya itu besar Coba Sarah yang ambil Diangkat Coba Wah Nih Seger banget Bener-bener masih fresh banget nih Yang kuning dibuangin Ini Ini Boleh Sabut Woh Ini kok Aduh Ih Itu dah Sekilo Sekilo Hehehe Ini seger Kita cabut Woh Terus ini Ini Sekir-sekir Sekir-sekir Sekilo lima Itu udah Udah lima Udah dululah Tambah sekiloan Alhamdulillah Sekarang udah sampe rumah nih Nah ini tadi Hasil panen seladanya Dapet dua plastik gitu Jadi tadi aku beli dua kilo sih Untuk harga per kilonya Rp25.000 Jadi dua kilo itu harganya cuma Rp50.000 Rp20.000 guys Kalau menurut aku murah banget sih Soalnya seladanya itu gede-gede banget nih Kita buka ya Jadi seladanya ini Wuh Bener-bener masih fresh banget Seger banget Untuk Satu kilonya itu Isinya itu Udah berapa ya Satu Dua Tiga Kalau yang ini Gak terlalu gede sih Tiga Empat Kalau ini lumayan gede nih Ada lima nih Tuh Kalau ini juga lumayan gede Jadi per kilonya itu ada lima batang gitu ya Nih Nah sekarang kita buka yang ini ya Wow Kalau yang ini ada berapa ya Satu Dua Tiga Oh kalau yang ini ada enam Empat Tuh kalau yang ini tuh soalnya gak terlalu gede sih Standar Lima Enak Nih Hmm Sudah bener masih fresh banget ya seladanya Ini daunya ada yang patah Hei Nah jadi ini dia tadi Hasil panen seladanya Dapat banyak banget ya Padahal ini cuma dua kilo nih Aku sukanya tadi di kebun hidroponiknya tuh bisa petik sendiri Jadi kita tuh bisa pilih sesuai keinginan kita Nah jadi kayak gitu tadi ya Panen selada hidroponiknya Yaudah dulu vlog kali ini Jangan lupa like Comment Share Share Dan subscribe Dan yang belum follow Instagram aku Bisa di follow at Silali Bye endlich Two Dan Asli 連is causas Level And so platforms